Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik lagi guys di channel aku, Adirma Priyana Buat temen-temen yang baru aja mampir di Youtube channel aku Kenalin ya, aku Adirma Priyana Jangan lupa kalian kepoin Youtube channel aku Dan kalau kalian suka dengan channel aku Jangan lupa kalian subscribe Dan di like juga ya video yang kalian tonton Thank you guys Jadi, aku ngebuat channel Youtube Yang berisi tentang dunia perskincare-an Sejauh ini tuh kebanyakan ngebahas tentang Wardah Lightening So, buat kalian para pecinta Wardah Kalian boleh ngelihat dan kepoin aja video-video aku guys Siapa tau kalian butuh untuk nonton video itu Dan videonya bisa bermanfaat buat kalian semua Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau nge-reviewin produk dari Wardah Lightening lagi Tapi kali ini bukan skincare guys Jadi disini aku mau nge-review face mistnya Tadah Nah, jadi ini dia produk terbaru ya Di seri Wardah Lightening Sebenernya bukan terbaru juga Tapi di awal-awal tahun 2021 ini Sudah lumayan lama sih guys Punya beli produk ini Cuma baru sempet nge-review di Youtube Mohon maaf banget ya guys So, buat kalian udah penasaran Gimana produk ini Langsung aja kita ke videonya Oke guys, jadi disini aku udah punya produk face mistnya Dari Wardah Lightening Series Disini, kalian bisa ngelihat bentuk packagingnya itu Dia tuh spray kayak gini ya Ini juga kayak mungil gitu loh guys Menurut aku Jadi gampang kita bawa kemana aja Dan buat kalian yang suka bermakeup Ini tuh juga kayak cocok buat kalian Karena dia tuh kemasannya gak makan tempat gitu loh guys Jadi lebih friendly gitu gak sih Untuk bagian depannya kan bisa ngelihat seperti ini Wardah Lightening Face Mist Arveic Niacinamide dengan kandungan Blue Light Protection Technology Nah, buat kalian yang sering nonton video aku Pasti kalian tau apa sih itu Arveic Niacinamide Kandungan Arveic Niacinamide itu bagus banget Untuk mencerahkan Dan juga melindungi dari paparan sinar Blue Light guys Buat kalian yang belum tau apa sih itu sinar Blue Light Nah, jadi sinar Blue Light itu adalah sinar yang dihasilkan Atau dipancarkan dari gadget Dari televisi dan juga dari laptop Nah, ternyata sinar yang dipancarkan Dari ketiga benda yang aku sebutkan tadi Itu bisa ngebuat wajah kita jadi pusam gitu guys Makanya rangkaian Wardah yang satu ini Si series Wardah Lightening ini Mereka mengandalkan Arveic Niacinamide Yang bisa ngebantu untuk merindungi Dari paparan sinar Blue Light Dan kalian bisa ngelihat untuk fungsinya itu Ada tiga Sebagai Brighten, Primer, Set, and Reverse Makeup Nah, jadi guys Ini aku akan kasih kalian Kalau untuk Brighten itu untuk mencerahkan gitu Si face mistnya Kalau untuk primer Nah, sebagai alas make up gitu loh guys Sebagai dasar make up kita gitu Jadi, kalian bisa menggunakan face mist ini Sebagai base make up kalian gitu ya Sebelum kalian pakai make up Jadi semprotkan aja Dan untuk setting juga ya Setelah bermake up Disemplot lagi Biar si make upnya itu Lebih long lasting Lebih flawless Dan lebih glowing gitu Yang terakhir untuk reverse make up Nah, disini Reverse make up itu Maksudnya adalah Ketika kalian rasa make upnya itu Kayak udah mulai Kusam Udah mulai kayak luntur gitu Kan biasa ya Kalau make up Kalau udah terlalu lama Berjam-jam Sampai 5 jam Atau 6 jam ke atas Itu kan kayak bakalan Memudar gitu gak sih Guys make upnya Kayak bisa semprotin lagi nih Pakai face mist ini Karena dia tuh akan ngebantu Untuk mau refresh make up lagi Supaya si make upnya tuh Lebih on lagi gitu Dan pastinya Si Wardah ini juga udah Teruji secara dermatologis Atau dermatologically tested Dan juga 0% alkohol Jadi gak ada kandungan alkoholnya So, ini tuh cocok Untuk semua jenis kulit Kemudian Kita baca di bagian belakangnya ya Nah Seperti yang gue bilang tadi Ada kandungan artifasinya Cinemite-nya Yang bantu untuk mencerahkan Sekaligus melindungi wajahmu Dari blue light Diformulasikan khusus Untuk bantu menjaga tampilan make up Lebih tahan lama Jadi si face mist ini tuh Bisa ngebantu untuk mencerahkan Mendungi dari sinar blue light Kemudian juga Akan ngebuat tampilan make up kita tuh Lebih tahan lama gitu Atau long lasting Long lasting gitu Kemudian juga ada ingredientsnya Kalian bisa baca Dan juga ada expirednya Sampai tahun 2024 Dan untuk netonya ini tuh 60 mili ya guys Kalau mau dibukain Tinggal ditarik aja ke atas Nah kemudian Bentukkan aplikasinya Atau sempotannya tuh Kayak gini Kalian bisa ngelihat Seperti ini Dan menurut aku Si sempotannya ini tuh Kayak agak Susah gitu guys Terus juga Dia tuh punya Tekstur yang cair ya Biasa ya Kemudian kalau kita sempotkan Dekat gini Tuh kan agak susah dia Dia tuh memang Tuh Kelihatan banget tuh Jadi kayak Banyak gitu sih Keluarnya Jadi kalau sempotkan itu Nggak usah terlalu banyak Nggak usah terlalu Beberapa kali sempot gitu Jangan taruh banyak gitu Njemprotkannya Karena dia tuh Partikelnya tuh Kasar gitu loh guys Tuh Jadi kayak Banyak gitu Menumpuk Jadi Kalau mau sempotkan ke wajah Itu kayak agak jauhan gitu ya Dan makanya yang penasaran Gimana cara menggunakannya Dan aku langsung Patahin ke wajah aku Kita langsung aja ke videonya Oke guys Jadi cara pakenya tuh Kalau untuk sebagai primer itu Kalian bisa sempotkan Si face mist ini Di wajah kalian Sebelum kalian Bermakeup gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian pakai skincare gitu Misalnya kalian kayak Bermakeupnya di Pagi hari gitu kan Pagi ke siang gitu Kalian pasti pakai skincare tuh Nah Jadi Pakainya tuh Setelah menggunakan Rangkaian skincare ya Jadi baru kalian Aplikasikan si face mist ini Semprotkan aja gitu Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi kayak gini Setelah disemprot Aku kebiasaan sih Kalau misalnya pakai face mist Sebagai primer Itu memang kayak Bakal luanjir gitu Jadi kalian harap Makanya guys Kayak gini tuh Kan gak keliatan kan Partikel-partikelnya tuh Dia halus-halus gitu loh guys Jadinya Kayak gitu Yup Setelah itu Kita tunggu Sampai kayak dia tuh Bakal kering gitu Oke Jadi sambil tunggu kering Aku juga akan ceritain ke kalian Gimana sih Sensasinya setelah Di aplikasikan Si mistnya ini Di muka gitu ya Jadi guys Ini yang aku rasakan Kayak bener-bener Sejuk banget Enggak perih sama sekali Bahkan Ini tuh juga Udah kayak aman gitu loh guys Kalau misalnya Kena mata gitu Dia tuh gak akan terlalu perih Tadi Oke Bisa ngeliat Aku kayak Ngasanya tuh terlalu banyak Dan tuh kayak Lebih ke bagian mata gitu ya Jadi Ini tuh Kayak gak perih gitu loh ya Perihnya sekedar aja gitu Selain Ngerasakan sensasi sejuk Setelah Di aplikasikan di muka Dan dia itu Kayak ngebuat Wajahnya itu Seolah-olah Sekilas kayak Langsung glowing gitu loh guys Dan aku rasa juga Kayak lembab gitu loh guys Dan kalau untuk meresapnya Lumayan cepat ngeresap ya Lumayan lah ya Kalau misalnya Udah kayak gini Seharusnya Dia tuh kayak Bisa ngebuat Makeupnya tuh Lebih nyatu gitu loh guys Lebih lengket Gitu ya Oke Nah sekarang ini Langsung aja Aku mau bermakeup dulu Oke guys Selain ini dia makeupnya Jadi bener-bener Natural aja ya Mohon maaf banget Kalau misalnya Makeup aku hari ini Entah kayak mana Gitu ya Oke sekarang Ini si face mistnya Kita jadikan sebagai Fungsinya Yaitu Setting spray Jadi setelah bermakeup kayak gini Baru kita semprotkan Ya Semprotkan kayak gini Kayak tadi agak jauh juga Bismillahirrahim Setelah disemprotkan Tuh Gulirannya tuh Halus-halus ya Dikening Gitu kan Gitu kan Dan dia tuh kayak ngebuat Makeupnya tuh Jadi lebih flawless Gitu gak sih guys Nah Kayak gini Terus sama sensasinya tuh Sejuk juga Ya Dan dia tuh kayak Lebih Ngebuat Si makeup aku juga Kayak glowing gitu kan Lebih smooth juga Tuh aku seneng banget sih Nah Dan dengan Pakai setting spray Ini juga Akan ngebuat si makeup kita tuh Akan lebih long lasting Gitu loh guys Tapi Yang paling seneng banget Itu adalah Sensasinya itu Sejuk gitu Kemudian dia juga Kayak langsung ngebuat Makeup kita jadi Lebih flawless Lebih glowing Lembab Kayak seolah-olah Nyatu gitu sih Makeupnya Gitu guys Dan juga kayak smooth gitu Pokoknya Suka banget sih Terakhir fungsinya Sebagai Refresh makeup Yaitu Ketika nanti Makeupnya kayak udah Kalian rasa udah luntur gitu Kalian boleh Aplikasikan lagi Atau Semprot lagi Si face-face ini Ke bagian makeup Kalian Kayak aku tadi Tinggal disemprot aja Dan yakinlah sama aku guys Kalau udah tuh kayak Bener-bener bisa ngebuat Maka kita tuh kembali Lebih on lagi Gitu loh guys Jadi kayak udah gak kusam gitu Percaya deh Ini tuh sebagus sih Tunggu gitu loh Oke guys Jadi sekian aja Video dari aku Tentang review face miss Dari warna Lightning series ini Aku suka sama produknya Karena dia juga Enggak menyebabkan Iritasi Atau perih Atau gimana gitu Di aku Tapi ini kembali lagi Ke kulit kalian masing-masing Ke kondisi kulit kalian Masing-masing ya guys Karena gak semua Bisa kita samakan Bisa aja di aku ini tuh Kayak cocok Atau Gak menyebabkan Iritasi Tapi kita gak tau kan Kalau di kulit kalian gimana Terus tadi Pertama kali Pas aku Kekasikan face-face ini Sebagai primer Aku ngerasa Muka aku tuh Bener-bener kayak Seger banget guys Ini tuh bener-bener kayak Sejuk Seger Lembab juga Udah gitu Si face miss ini juga Dia itu Mudah meresap juga Bukan mudah sih Tapi lumayan layak Lumayan Kekurangannya Menurut aku Si aplikatornya itu Atau si semprotnya itu Agak susah gitu Menurut aku disemprot Jadi kayak Kudu hati-hati gitu ya Terus ini pun Yang paling aku suka adalah Selain dia bisa Mencerahkan Ngebantu melembabkan Dan ngebantu Untuk ngebuat makeup Jadi lebih nyatu Ya Dan juga kayak Lebih memberikan Kesan makeupnya itu Flowers dan juga Glowing Smoothing Dia juga Nggak beri di matah Guys Gitu Overall Oke lah Si face miss ini Untuk dibeli Ini juga harganya Murah Harganya disini Kalian tinggal Lihat aja Ini kayak Dengan harga segitu Ya juga cukup Worth it lah ya Karena nggak terlalu Mahal juga Gitu kan Oke guys Jadi sekian dulu Video dari aku Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Yang lagi mencari Tau gimana produk ini Terus juga Buat kalian yang udah coba Kalian boleh dong Comment di bawah ya Gimana sih Telah kalian pake Dan apakah Bener-bener ngebuat Makeup kalian Lebih long lasting gitu Dan apakah Bener ngebuat Makeup kalian Lebih glowing gitu Setelah kalian jadikan Sebagai setting spray Gitu ya guys Pokoknya kan Comment aja di bawah Thank you banget Buat kalian yang nonton Dari awal sampai selesai Dan see you next video guys Assalamualaikum Wr Wb